Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Alif Alam Minto Bukan Alam Alam nashrah laka sadarak Alam taro Kayfa fa'ala rabbuka Bi ashabil Til Bagaimana membedakan alam dengan alif Sekarang mudah Kelihatan harakatnya Dulu bagaimana? Kita laki dengan gurunya Nah kalau ada yang seperti ini Alam ini bukan huruful mukabtu'ah Tapi kalau kemudian dibaca perhurufnya Di awal surah Maka ini yang disebut dengan huruful mukabtu'ah Apa maksud huruf mukabtu'ah ini? Satu Ada pendapat di kalangan ulama Huruf-huruf mukabtu'ah ini Adalah singkatan Dari proses turunnya wahyu Huruf-huruf mukabtu'ah ini Adalah singkatan dari proses turunnya wahyu Sesuai dengan jenis hurufnya Ini pendapat pertama Misal Seperti alif Alif Mim Atau alif Lam Ra Itu ada yang mengatakan Alifnya kembali kepada lafad Allah Allah Lamnya Kepada Jibril Lam Mimnya Muhammad SAW Atau kalau dia rak kepada rasul Atau kalau dia rak kepada rasul Di alifnya dari Allah Lamnya dari malaikat Jibril Raknya kemudian kepada rasul Ini pandangan kelompok yang pertama Ada yang mengartikan Ini Allah Lamnya ke malaikat Jibril Raknya kepada rasul Dari mana taunya rasul Lihat di mim yang sebelumnya Muhammad SAW Ini pendapat yang Pertama Bisa akan-akan ingin mengatakan Semua ayat-ayat Al-Quran ini Semua firman yang sampai ke Muhammad SAW ini Bukanlah kreasi Nabi Muhammad Tapi semua ayat yang bersumber dari Allah SWT Ini firman Allah Yang disampaikan melalui malaikat Jibril Diteruskanlah kepada rasulullah Muhammad SAW Ini pendapat kalangan Ulama tafsir yang pertama Jadi kalau bapak ibu ngaji tafsir Di kitab-kitab manapun Yang sifat kitabnya komplit Ini pasti pendapat pertama ini disebutkan Silahkan ngaji Misalnya kitab-kitab Kitab tafsir Yang komplit disebutkan Ibn Kathirka Al-Qurtubi'ka Ruhul Ma'ani'ka Mabatihul Ghaibka Pendapat pertama ini akan disebutkan Walaupun pendapat yang ini Disampaikan oleh para ulama yang lain Termasuk pendapat yang lemah Sifatnya Ya Jadi masuk golongan Kata sebagian ulama Ini pendapat-pendapat Sifatnya kira ta Kira-kira nyata Ya Jadi dilihat-lihat nih Dan orang bertanya lagi Oh kalau alif lamim Alif lamra begitu Apa artinya alif lamim sod Ha? Alifnya Allah Lamnya malaikat Mimnya Muhammad Sodnya siapa? Kalau alif lamim kemudian demikian Alif lamim sod apa? Lalu alif kemudian Lamra Diartikan seperti itu Lalu yang kedua Kaf ha'ain sod Kaf ha'ya'ain sod Artinya apa? Nun artinya apa? Yasin artinya apa? Nah jawaban itu Tidak sampai komplit Seperti yang sebelum-sebelumnya Karena itu Para ulama kemudian jumuhur Memberikan pandangan Dan pandangan ini Yang paling tepat Untuk kita dapatkan Jika anda temukan Dalam al-Quran Surah-surah dibuka dengan Terdapat nanti 29 tempat Dalam al-Quran Ini menunjukkan Berita sekaligus Tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang Arab Di masa jahiliya Yang mereka itu Pakar sasra Ahli bahasa Yang bisa menyusun Kata-kata dan puisi-puisi Yang sangat indah Seketika Bahkan tanpa berpikir Semua puisi-puisi ini Syair-syair ini Itu Pak Ibu Kalau belajar bahasa Arab Wah akan merasakan keindahannya Seakan kalau dalam Tandangan manusia Kalau dalam karya manusia Itu karya sempurnalah Dalam kandangan manusia ya Itu sempurnalah Jadi ada yang bisa buat A Ujungnya A Semua Panjang Bukan cuma 1-2 bait Kadang-kadang 100 bait Bapak Ibu pernah dengar Kosidah Kosidah Sebagian orang itu Menilainya begitu Kosidah itu Asalnya bukan rebana Bukan Kosidah itu Adalah puisi Yang berisi Paling minimal 7 bait 7 Ya Satu disebut yatim Dua lengkap Syair Kemudian bait Dua Sampai ketujuh Disebut kosidah Kalau kosidah itu Dikumpulkan Jadi diwan namanya Diwan Ya Ada diwan Al-Buhturi Diwan Nabigo Azidiani Diwan Emre El-Kois Itu satu orang Bisa punya 100 diwan Kalau 100 Dikali 7 700 pak Sekali bikin tuh Dan kehebatan orang Arab Masa itu Mereka punya kemampuan Dengan bahasa sastranya Teman-teman segalian Itu bisa membuat puisi Bikin syair Bikin lirik Hanya seketika Melihat apa yang dilihat Seketika jadi Ya tantum Pakai baju hijau Bikin puisi Ya hijau Mangbura Latikana Syahrhu Tuwira Eh orang yang pakai Baju hijau Yang rambutnya Sering bergelombang Seperti ini Latikana Syahrhu Tatwira Ya Dan ada tertawa Tersenyum Di depan saya Seakan ingin Membuka Percakapan Denganku Ujungnya Begitu Al-Asma'i Saja Yang masa-masa Kebelakang Allahuakbar Itu Lihat burung Burung kecil Cuma Lompat Lompat Di atas Dahan Ada bunganya Di bawahnya Ada sungainya Itu seketika Bikin puisi Dan itu Susah Ditiru Sotus Safir Bulbuli Hayyaja Kalbi Thamili Al-Ma'u Wazahru Ma'a Ma'azahri Lahdul Mokali Fa'antaya Sayyidali Wasayyidi Wamawlali I Semua Fa'kam Fa'kam Tayyumuni Ghazailali Ya Kataftuhu Min Wajnatin Fih Hadar Rajuli I Fa'kala Semua Ulangi Gak mudah Gak mudah Jagoan mereka bikin Seperti itu Hebat 150 tahun Sebelum Nabi lahir Ada orang Namanya Emreel Qais Emreel Qais Ini Itu Pangeran Pujang Gak gelarnya Amir Syu'ara Jadi kalau ada orang itu Paling hebat bikin syairnya Ini tokohnya Ini Biangnya Bapaknya penyair Pangeran penyairnya Jadi Bu Pak Jadi di masyarakat Arab itu nanti Ada setidaknya tiga yang berpengaruh Dan selalu kontes Itu tiap hari Ada hari kelima Hari pertama Ahad Hari kedua Senin Isnin Hari ketiga Sulasa Diserap ke bahasa Indonesia Selasa Hari keempat Arbia Rabu Hari kelima Hamis Kamis Diserap Dan mereka itu Kumpul-kumpul Pergi Pergi Nanti pulang Pulang itu Kontes semua Tiga golongan kontes Golongan pertama Itu golongan Tujar Ya Jama dari Tajir Pedagang Dia menyebar Nyebar 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 Kumpul Nanti tanding kekayaan Kekayaan yang paling tinggi Diangkat jadi Hartawan terhormat Hartawan terhormat Jadi dulu-dulu Itu yang ada Abu-Abu-Abu-Abu Dia Itu kaya-kaya Abu Jahal Abu Lahab Itu kaya-kaya Hantawan-hantawan Yang sekarang Misalnya Itu Gak ada apa-apa Nah itu Jadi ketinggalan Kemudian Ada lagi yang kedua Dukun Dukun Kahin Sahir Tukang sihir Dukun Itu pun kontes Bayangkan Lima hari Merenung Cari jimat-jimat Bikin Jadi Jadi Nanti kumpul Di hari yang ke-enam Siapa yang paling dahsyat Jimatnya Itu yang kemudian jadi acuan Bahkan kalau orang mau kerja Lapor dulu ke Dukun itu Nanti ada yang lemparkan Semacam dadu Ada yang terbangkan burung Burung terbang Ya burung terbang Burung kemudian balik lagi Aman pak Silahkan Transaksi Silahkan Niaga Silahkan berkelana Silahkan Lewati lembah ya Lewati gunung Silahkan Terus balik lagi Selamat Tapi kalau burungnya pergi Gak balik lagi Jangan pak Ini hari sial Jangankan bapak Burung aja gak balik lagi Namanya tatoyur Dukun Yang ketiga Ini Syair Syair Jama'nya Syuara Ini pun Jadi kalangan yang terhormat Di kalangan jahiliya Hati-hati Sampai nanti Turun surahnya Menyebut kebiasaan mereka Surah ke-26 Syuara ini Semua kontes Pak Bu Setiap Hari ahad Sampai hari kamis Mereka kumpul Nyari-nyari Kelembah Naik ke bukit Cuma cari inspirasi Untuk bikin lirik Seketiga Nanti kalau udah kumpul Hari yang ke-6 Mereka akan berkumpul Di pusat-pusat hiburan Aswak Jama' dari Suk Pasar Suk Dumatil Jandal Suk U'ikad Kumpul Puncaknya Akan berdiri kemudian Di satu bukit Dekat Ka'bah Yang bukit ini sekarang Disebut dengan Jabal Kubis Yang ada Bangunan diatasnya Bangunan istana Kalau saya sering Contohkan Disini ada Zam-zam Disini bukit sofa Jalan sedikit Ada merpati-merpati Ini ada bukit Sekarang sudah agak landai Dulu tinggi sekali Begini Di atas ini ada Bangunan istana Ini masih dalam haram Nikah ambah disini Anda lewat sini Masuk Nah ini Disini ada Post security Satu orang penjaga CCTV kesini Warna putih Kipas angin di atas Sampai sini Itu ada 35 Kipas angin Pintu 26 Pintu 27 Babu Nabi Babu Salam Ini Masa jahiliah Orang sering kontes disini Di penyair kontes Penyair kontes Nanti yang paling juara Yang syiirnya paling hebat Itu akan dibuatkan Dituliskan dengan Tinta emas Di sebuah kain Kain itu kemudian Akan ditempelkan di Ka'bah Disebut dengan Mu'alaqat namanya Yang ditempelkan di Ka'bah Nanti datang Masa Islam Diambil kain itu Digantilah dengan Kain Kiswah Dituliskan Digantikan ayat Al-Quran Itu sejarah Asal mulanya Kiswah diganti Kemudian dengan Ayat-ayat Al-Quran Asalnya syiir Disebut dengan Mu'alaqat Jadi ada 7 yang terbaik Boleh syiirnya Dituliskan Ditulis dengan Tinta emas Ditempelkan kemudian Dikain Dilingkarkan ke Ka'bah Maka disebut dengan Mu'alaqat Disitu ada Kemudian Maaf Misal Imri'il Qais Rumusnya Tawil Tawilun Cuman boncengan Putus cinta Bikin status Nikah juga belum Maaf Dah ketuluan Zaman jahiliah Zaman jahiliah Bahkan jahiliahnya Banget Karena 150 tahun Sebelum lahir Nabi Jadi zaman jahiliah 150 tahun sebelumnya Kebayang gak Ini jahiliah nih Lahir Nabi 150 tahun Sebelum jahiliah Jahiliah banget Jadi kalau ada yang Gak bisa move on Gak bisa mendekat Kepada Allah Hanya kalah oleh Situasi yang kecil-kecil Kasih tau Jahiliah Udah keduluan Itu kebiasaan mereka tuh Bikin-bikin Bikin-bikin Lalu teman-teman sekalian Apa yang terjadi Karena mereka merasa hebat Ya Dengan syairnya Merasa hebat Dengan sastranya Maka diturunkanlah Oleh Allah Al-Quran Dengan bahasa-bahasa Yang sangat indah Dengan berita-berita Yang sangat nyata Dan Allah tantang Kepada mereka Eh Katanya suka bikin syair Katanya hebat Katanya bagus Kalau bisa Bikinlah seperti Quran ini Yang bahkan Ayat-ayatnya Disusun dari huruf-huruf Yang biasa kalian buat Untuk membuat syair itu Bukankah mereka Membuat syair Dengan bahasa mereka Ada yang dari Alif Ada dari Lam Ada dari Mim Ada dari Ra Ini kalau anda belajar Kalian sudah bahasa Ra Belajar Kasida Ada misalnya Lamia Kasida ada yang diakhiri Dengan huruf Lam Semuanya Ada yang hurufnya Ra Semua ujungnya Ra Ada yang hurufnya Ba Semua Ada 16 rumus Disebut dengan Bahar namanya Bahar Ilmunya disebut Ilmu Arud 16 Tawil Rajas Tawil yang tadi Rajas Mustafilun 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 Madid Mufa'alatun Fa'ilatun Fa'ilatun Mufa'alatun Fa'ilatun Fa'ilatun 16 rumus Kata Allah Pakai rumus Rumus kalian Bikin Semisal Al-Quran Kalian tuduh Muhammad SAW Pencipta Quran Pembuat Quran Penyair Tukang sihir Sekarang buktikan di hadapanku Kata Allah Saya menantang kalian semua Kalau perlu Dukun-dukun yang minta Bantuan jin Mintakan bantuan kepada jin Bikin seperti Al-Quran Al-Quran Saya firmankan Dari bahasa-bahasa Yang kalian bikin Siir-siir kalian Dari Alif Sampai dengan ia itu Alif Lam Ra Saya perkenalkan Nih Ada Alif Ada Lam Ada Ra Kalau mampu Bikin seperti apa yang akan Saya sampaikan ini Jelas? Jadi Ayat-ayat Al-Quran Surah-surahnya sering dibuka Dengan huruf Muqatah Untuk menyadarkan Orang-orang Arab Bahwa Nih Ada firman yang suci Ada kalimat-kalimat Yang bukan dibuat oleh manusia Sebab kalau Al-Quran ini Dibuat oleh siir Siir Orang yang bisa puisi Maka rumusnya Tidak akan keluar Dari 16 rumus itu Akan sama Formulasinya Di semua Sama Kalaupun dibaca Dengan orang yang Tidak bisa A Bisanya E Di Arab itu Ada orang yang Tidak bisa A Bisanya E Terus Jadi kalau anda bilang A Dia E Apa Terima Ya Mungkin Betawi dari situ Belajarnya Ada sekarang di Syam Palestina Syria Itu banyak Imalah ke sana Sebagian Afrika Itu Sudah zaman Jahiliya Sudah ada Itu sudah Lidah mereka Begitu Karena penyebaran Topografi Pengaruh lingkungan Itu bisa beda eh jangan jauh-jauh ke Arab lah di Indonesia misalnya kita bilang sepeda dia bilang sepeda kamu mau kemana kawan? cicahum cicahum? sama bentuknya makanya ada orang baca wabduha bisa dibaca dengan e dan semua ujungnya akan sama mau dibaca pakai e, pakai e, sama ujungnya wabduha wabduha wallayni iza saja wallayni iza saja mawadda'aka rabbuka wamaqale walalakhiratu khayrul laka minalule ketawa sama artinya dan dahsyatnya Al-Quran dia tidak mengikuti formula yang tadi disebutkan gak ada CDF gak ada Tawil, gak ada Rajas gak ada Madin, makanya bingung semua gak ada yang bisa dan kalaupun ada yang coba menyusunnya, gak akan mampu dulu musailama Al-Qadhab pengen coba ikutan maaf ya turun surah Al-Fil dia bikin surat dengan nama yang sama Al-Fil Al-Fil gajah khurtumu tawil sama il, il, il tapi gak ada maknanya Al-Fil gajah khurtumu tawil belalaya panjang cuman ini 4-3 gajah yang gak ada maknanya Al-Quran beda Alif Lam Ra kata Allah perhatikan saya turunkan Al-Quran ini dibuka dengan huruf-huruf kata saya tantang kepada siapapun kata Allah yang merasa meragukan isi Al-Quran ada yang mengatakan Al-Quran karya Muhammad s.a.w. ada yang mengatakan Al-Quran itu produk manusia ada yang mengatakan Al-Quran itu produk budaya jika sekarang masih ada yang berkata begitu warisan dari orang yang talis katakan pada mereka entet telat